Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat Bajar bertani ketemu lagi di channel kami ya Nah video kali ini teman teman kita akan tunjukkan Hasil stack dari batang jengkol ya ini yang Udah sah nyata Tumbuh akarnya seperti ini Nah ini ya hasil dari stack seperti ini Nah jadi teman teman kan masih Banyak yang bertanya di kolom komentar Dan masih banyak yang penasaran Nah penyelesaian kok gak pernah tumbuh ya Satu minggu Ataupun dua minggu dia terus layu Dan mati kering Nah apa penyebabnya ya Kalau penyebabnya mungkin teman teman Kurang peliti ya Nah jadi ini langsung aja kita Perhatikan gimana cara pembuatannya ya Oke teman teman ya ini entres udah kita ambil Nah perhatikan teman teman ya Entres kalau bisa jangan yang terlalu tua Kita ambil yang seperti ini aja Yang mudah Nah dan perhatikan daun jangan dibuang Semua teman teman Mungkin kebanyakan teman teman daun kan ini Dikurangi dibuang semua ya Nah jadi penyelesaian udah tumbuh tunas Tiba-tiba kok kering Nah jadi Usahakan jangan dibuang Daunnya semua sisai seperti ini Oke Nah dan batang jangan terlalu besar Dan jangan yang terlalu tua Ambil aja yang seperti ini ya Kalau yang seperti ini dia lebih gampang dia tumbuhnya Ya oke lanjut ya Nah ini Kita sayat seperti biasa ya Setelah itu Kita oles aja langsung dengan perangsang akar Nah ini perangsang akar udah kita siapin ya teman teman ya Nah seperti ini Nah seperti ini Jadi kita oles di batang yang terluka tadi ya Kita oles di batang yang terluka tadi seperti ini Nah jadi Setelah itu Kita tunggu aja dulu sejenak Sampai obatnya mengering Kira-kira sekitar 10 atau 15 menit Oke Oke teman teman Sahabat belajar pertani ya Nah perhatikan ini dia udah mengering seperti ini Nah jadi ini bisa langsung Kita tanamkan ke media tanamnya ya Dan ini cupnya bawahnya jangan dilobangin Nah ini cupnya bawahnya jangan dilobangin Dan ini media kita buat lembab aja ya Nah jangan terlalu basah Nanti kalau terlalu basah Batang akan cepat membusuk Nah jadi kita buat lembab aja Oke setelah itu ini langsung aja Bismillah Kita tancap kan ya ke media tanamnya Setelah itu kita isi kembali Kita tambah medianya Lalu Agak ditekan sedikit seperti ini ya Nah setelah itu Kita sungkup Dengan menggunakan plastik Oke kita ambil Plastik penyungkupnya dulu Oke teman teman ya Nah ini udah setelah kita sungkup seperti ini Jadi tinggal kita letakin aja di tempat yang terduh Nah gak perlu nanti medianya disiram-siram ya Jadi sungkup gak perlu dibuka-buka Nah makanya kalau dia yang sering gagal itu Kemungkinan dia udah tumbuh tunas Gak sabar Jadi dibuka sungkup pastinya akan mati Nah jadi kita biarin aja sampai akarnya tumbuh Biasanya dalam jangka waktu 3 minggu Eh 3 minggu 30 hari dia udah tumbuh akarnya ya Nah dan ini tadi yang udah saya tunjukin ya Sama teman teman ya Hasil dari stek, batang, jengkol Akarnya seperti ini Nah jadi jika teman teman ingin tahu Perangsang akar yang kami gunakan apa Teman teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar Ya oke teman teman ya Semoga ini bermanfaat Bagi teman teman Sahabat belajar bertani Nah jika teman teman suka dengan video kami ini Teman teman silahkan like, share, dan subscribe Oke mungkin cukup sampai sini video kali ini Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya Mohon maaf atau segala kekurangannya Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton